Selamat pagi, salam sukacita, selamat berakhir pekanan, dan seperti biasa, selamat mengeradi. Besok kita akan memasuki bulan yang baru, bulan September, Minggu ke-14. Tak terasa menyenang, kita sudah sampai di penghujung bulan Agustus. Bapak-bapak saudara-saudara, mari mereview perjalanan kehidupan kita. Sudah 8 bulan kita jalani kalender Masehi, dan 9 bulan kita jalani kalender Gerejawi. Sebentar lagi kita akan memasuki akhir tahun Gerejawi, dan senantiasalah memuji memuliakan Tuhan. Persiapkan hati pikiran keluargamu untuk memasuki hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan untuk kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Demikian firman Tuhan. Amang enang, tangiang ngaliya manami. Amang enang, tangiang ngaliya manami. Lehon madihami, lehon matuhami, sedarun honguduan siapari. Amang enang, mereview perjalanan kehidupan kita. Satu bulan, bulan Agustus, sudah kita lewati. Tadi saya katakan 8 bulan Masehi, 2024, 9 bulan kalender Gerejawi. Amang enang, dung doho aturaparon, dung doho hurangan. Adih, manang nasasitong namerluwilo bidongulum dibaitu hadih. Nah, emang enang, ini mereview perjalanan kehidupan kita. Firman hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Atau, jangan-jangan, emang enang. Sampai hari ini, engkau, ya kita ternyata malah meminta lebih dari secukupnya. Who knows? Kan begitu? Siapa yang tahu? Sebab sering sekali kita mengatakan apa yang kita katakan tanpa kita sadari. Tuhan luar biasa, Bawai Saudara-saudara. Dan dia mengatakan, Jikalau engkau berdoa, berdoa lah demikian. Dan ini adalah doa itu. Lehon madihami, sadarun hanguduan siap hari. Amang enang, kita tidak pernah kekurangan. Justru berlebihan, emang enang. Maka mari merenungkan kehidupan kita. Ya, emang enang enang? Ingatlah untuk berkata cukup. Ketika kau makan, minum, membeli keperluan, membeli apa yang kau sukai, dan lain sebagainya. Ingatlah untuk berkata cukup. Sebab Tuhan mengatakan, Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Unang merlubi-lubi, enang enang enang. Unang, Banyak kisah itu dalam perjalanan Israel. Tuhan sudah mengatakan, Ambil seperlunya untuk satu hari. Ada yang jugul. Diambilnya berlebih. Tahu-tahu busuk itu, roti mandai itu. Kan begitu. Nah, firman hari ini mengajak kita untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita. Amang enang, jikapun Tuhan memberkati hidupmu berlebih, ingatlah untuk berkata, Cukup dan pakailah berkat itu untuk hal-hal yang berguna. Dan, ingatlah untuk memuji-muji Tuhan. Sebab sama sekali engkau tidak berkekurangan dalam kehidupan ini. Engkau tidak kelamaran. Justru kadang, iman kita yang sering khawatir akan perjalanan hari esok. dibahinnya, secukupnya lah, yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Maka aktivitasmu juga, lakukan secukupnya. ya, ya, tetapi secukupnya lah. Sob, kalaupun 24 jam kita bekerja, ya, ya, kita melalui hidup di bidang, mau hidup di bidang, ini terbunyi hidup di bidang. kita sudah mati di bidang. Di bahagian ini, mengakhiri bulan Agustus, mari, tetap memuji-muji Tuhan sebab tidak pernah kita kekurangan. Dan firman ini juga menghantarkan kita Untuk bulan yang baru Dengan iman yang sama Pengharapan yang sama Di bulan yang baru kita juga tidak berkekurangan Dan Tuhan mencukupkan segala sesuatunya Selamat mengera Amin